Kali bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan Dalam konten Youtube Oke Mas, Mbak Aku kan punya rencana mau notis Sebelumnya aku udah finish kontrak 4 tahun Di majikan ini Majikan baru Baru 4 bulan Rencananya sih Mau notis bulan depan Pas 5 bulan Dengan one-one notis Problemnya tuh Begini loh Mas Problemnya tuh lebih ke mental sih Soalnya aku tuh tipe orang yang Gak enakan sama orang Plus sama majikan juga Majikan tuh seolah-olah kayak manfaatin gitu loh Mas Karena aku tuh selalu iya, 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 iya Gak pernah nolak Ada beberapa poin yang Masih aku pertimbangin soal notis ini Pertama jam Jam tidur aku tuh gak pernah Gak pernah teratur Kayak berantakan gitu Kalau Anaknya libur itu Libur sekolah Atau libur sekolah Libur Saturday Sabtu atau Minggu Itu tidur selalu diatas jam 12 Padahal jam 2 Jam 3 Bangunnya sih masih Bangunnya sih Alhamdulillah agak lama ya Jam 8 Saat 9 Boleh baru bangun Cumpah kan udah kebiasaan Bangun pagi gitu Jam 7 udah bangun Jadi Walaupun tidur jam 3 Jam 2 juga Tetep bangunnya jam 7 Terus Problem yang kedua itu Anaknya itu Sering mukul Pernah 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 itu Ditinggal ibu sama bapaknya Keluar Dia sama aku Dari kecil kan dia sama ibu bapaknya Gitu sama ibunya terutama Gak pernah ditinggal-tinggal Itu Satu hari itu Ditinggal sama aku Habis pulang sekolah Dia itu kayak Kesel mungkin ya Sama sama bapaknya Gitu Dia mukul Mukul nampar sih Nampar muka aku itu Kenceng banget Sampai merah mukaku Terus habis itu Ngudain muka Aku kemarin Udah itu kan Udah Bilang Eh maji Udah bilang ke majikan Terus kata majikan Ya maklumin namanya juga anak kecil Katanya gitu Itu kan di atas tanggung jawab kamu Gak tau Oke Iya Aku maklumin Gitu kan Halo Saya dengerin mbak Saya dengerin dengan seksakma Sambil membayangkan kondisi Dan keadaan sampai disana Supaya nanti bisa ngasih solusi Oke lanjutkan dulu Sampai habis Oke 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 Ya Dan Yang ketiga itu poinnya Majikan itu Pelitnya itu gak ketulungan Kalau pergi-pergi Kalau mau nganter anak Ke taman Atau pergi Posisi pergi sama majikan Jam Pas kerja Selalu itu Kalau ongkos kan naik kereta Selalu gak pernah ganti ongkos Selalu pakai oktopus Kayak akunya tuh Mau bilang juga Malu gitu Takut Takut tersinjung atau apa gitu Terus kalau belanja juga Selalu pakai uangku dulu Baru satu minggu kemudian Baru diganti lagi Terus yang ketiga Poin yang keempat itu Waktu Desember Desember akhir itu Kita Dia kan holiday ke Taiwan Dia pulang ke negaranya Majikan ku ini yang cewe Taiwan ya mas Yang cowok yang Hongkong Taiwan Aku kan dibawa Dibawa ke Taiwan Oke kataku Tapi yang Mungkin yang Mungkin yang gak nyamannya itu Visanya itu Aku bayar sendiri 400 dolar 400 dolar Aku bisa bayar sendiri Terus Sampai Taiwan Sampai Taiwan Dia kasih aku uang Seribu ente Seribu ente Dia bilang gini Oh iya Kamu kan gak ada uang Sini Ini aku kasih uang dulu Nanti Kamu ganti ya Pas di Hongkong Ya aku ganti Pas di Hongkong Seribu ente Dan alhamdulillah Aku ada saudara Ada temen Di Taiwan Jadi bisa Pinjem-pinjem uang Dari mereka Itu lama Di Taiwan itu Aku dua minggu Di Taiwan Ya lumayan Muras dompet juga Dan Majikah benar-benar Pulitnya udah gak Kaya makan aja Kadang tuh Bahkan Kan kemamparan Aku ke IE itu Yang ada di sentral Itu yang ada Tamanya itu Ya yang Lagi apa sih Namanya Yang ada Kayak pasar malamnya Gitu Nah aku masuk Aku masuk Kata dia Kamu mau masuk Tapi kamu Banyak uang kamu sendiri Ya posisi aku Udah depan situ Kayak Ya udah deh Kata aku Aku bayar sendiri Bener-bener Kayak Kalau Kalau Semuanya bayar sendiri Aturan Bilangan di awal Gitu kan Aku juga butuh uang Aku kerja kesini Karena butuh uang Bukan karena Mau foya-foya doang Ya itu sih Masalah yang problem Problemnya banget itu Ya disitu Karena aku tuh Orangnya Bener-bener gak enakan Terus majikan tuh Seolah-olah Manfaatin gak enaknya aku Aku gak pernah Kayak nolak itu Mas Jadi gimana ya Mental solusinya Kayak akunya udah gak kuat banget Lebih ke mental sih Soalnya aku tuh Gak pernah nolak Orangnya Selalu Iya 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 Oke 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 Giliran saya 6 menit 25 detik Oke Oke saatnya Saya berbicara Gini mbak Sampai ngebreak Tidak ada persoalan Tinggal break One month notice Tunggu Satu bulan Sampai pulang Indonesia Menenangkan pikiran Kalau suatu saat Kalau Sampai masih mau Pingin balik ke Hongkong Ya sudah Cari majikan dulu Baru One month notice Boleh Jadi pulang ke Indonesia Sambil nunggu visa baru Gak ada persoalan Itu satu Karena Sampai sudah mau memutuskan One month notice Terus yang kedua Yang saya Kritisi dari Sampai Itu adalah Keberanian untuk Melakukan komunikasi Dan negosiasi Nah itu yang lemah Dan itu yang menyebabkan Kesengsaraan dan kesedihan Buat Sampai Nah khawatirnya kami Khawatirnya saya Kalau nanti Sampai dapat Majikan lagi Dengan tipe dan karakter yang sama Apakah Sampai nanti Tidak ngebreak Nah itu persoalannya Karena Baik Hongkong Baik Taiwan Atau manapun Orang manapun Kalau ada hal yang Tidak sesuai dengan Keinginan hati Atau Tidak sesuai dengan Kontrak kerja kita Undang-undang Yang memberikan Sampai harus Semuanya Fasilitas harus Yang bayar mereka Dan Sampai Diam-diam saja Ya Sampai akan Selamanya Merasa seperti itu Bisa dipahami Mbak? Bisa-bisa Jadi Poin yang pertama tadi Saya bilang Boleh Break Kalau masih mau ke Hongkong Cari majikan Sebelum pulang Biar lebih enak Syukur-syukur Sudah tanda tangan Jadi Sampai keluar Dari Majikan Kemudian Nyampe Indonesia Paspor semuanya Visa Nyampe Indonesia Di foto Bisa jadi Kalau Sampai rekodnya Bagus Dua-tiga minggu Atau paling lama Sebulan Kalau sudah Sudah satu bulan Sebelumnya Sampai dimasukkan Imigrasi Imigrasi akan Mengeluarkan Visa Sampai cepat Bisa jadi seperti itu Tapi Ini yang Itu tadi yang pertama Tidak menjadi persoalan Sampai beri Tetapi untuk Menjadi Persoalan Di berikutnya lagi Ketika Sampai menemukan Majikan Dengan karakter yang Serupa Pertanyaan saya Apakah Sampai harus Notice lagi Kan gak gitu juga Bener gak Bener Bener Itu yang harus Mindset Sampai Mulai dirubah Mulai berani Ngomong Mulai belajar Untuk Menyampaikan Isi hati Dan pendapat Kekecewaan Sampai Harus juga Disampaikan Kemajikan Kondisi Sampai Keadaan Sampai Yang tidak Sesuai Itu disampaikan Terlepas mereka Mau tersinggung Dan tidak Yang penting Sampai belajar Berani ngomong Dulu Bisa dipahami gak Bisa Bisa Karena Tidak ada Nasib ini Berubah Kecuali diri Kita sendiri Yang mau Merubah Bukan 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 Teman Sampaian Bukan Tetangga Sampaian Kita Ini Hanya Faktor Pendukung Pensupport Ya Semuanya Balik Kedalam Diri Sampai Sendiri Itu Yang Saya Kritisi Tidak Akan Terjadi Di Taiwan Sampai Bayar Sendiri Visanya Ataupun Jajanya Tidak Akan Terjadi Pak Tadong Oktopus Sampai Bayar Sendiri Dan Tidak Akan Terjadi Masa Pakai Duit Sampai Ketika Sampai Kalau hari ini Aku gak Kamu kasih uang Aku gak Belanja Terserah Kamu mau Apa Nah Nah Untuk Untuk Mengumpulkan Kekuatan Dan Keberanian Itu Butuh Energi Mbak Butuh Kekuatan Nah Yang Tahu Ukuran Energi Dan Kekuatan Itu Sampai Sama Sampen akan menemukan titik dimana, oh iya ya, berarti untuk menghadapi manusia yang berkarakter seperti ini, saya harus memberanikan diri. Nanti akan membuat kesimpulan seperti itu. Gak usah takut, Sampen sudah pernah finish dua kali, itu sudah rapot. Hari ini Sampen break, hari ini Sampen pokcoy dengan majikan, Sampen fight dengan majikan. Tidak merubah rekod Sampen yang dua, yang dua kali kontrak, empat tahun. Dari sini. Yang dua kali kontrak itu, alhamdulillah sama majikan yang dulu suruh komunikasi. Kemarin juga pernah itu, apa, tukar pendapat. Alhamdulillah majikan yang dulu itu support banget itu. Kemarin itu bisanya berhenti kontrak sama dia itu karena miskomunikasi. Tadinya aku mau pulang los, tapi ada sesuatu yang bikin aku gak bisa pulang los. Jadi dia udah ambil pembantu dari Indonesia, ya jadi aku harus yang keluar. Ya gak apa-apa, ya jangan sampai matikan rezekinya orang. Bilangin aja. Nah gak tahu, Sampen masih butuh uang, masih butuh majikan baru lagi, atau Sampen istirahat yang pastinya Sampen harus istirahat dulu di rumah. Karena beri kontrak, ya harus keluar dari Hongkong. Kalau Sampen gak mau pulang Indonesia, ya tunggu visa di Makau. Ya, mauku itu, Mas. Tunggu visa di Makau aja gitu, soal kalau pulang Indonesia itu bener-bener nguras tabungan. Ya gak apa-apa, gak ada masalah. Sampen tinggal kapan, mau keluarnya, kasih tahu saya. Ya, minta itu, minta bantuannya. Soalnya kemarin itu, pernah kan, abis dari Taiwan itu, aku agak kesel sama majikan. Karena bener-bener jam waktu tidurku itu gak di Taiwan, gak di Hongkong. Kalau anaknya libur itu jam 3, jam 2 baru tidur, jam 1 malam itu anak baru mau mandi. Dan orang tuanya itu, ya gak apa-apa. Kalau sekolah nih, Mas. Kalau sekolah besesnya jam 12 baru tidur, dan orang tuanya oke gitu. Gak, kayak anaknya itu gak mau tidur sama aku tuh, Mas. Semuanya sama orang tuanya. Sedangkan posisi kalau aku mau tidur, dia selalu gangguin. Ya sudah, sekarang tidak perlu Sampen ulangi-ulangi lagi. Sekarang bukunya ditutup, buka buku yang baru. Oke, oke, Mas. Mau Sampen ulangi 10-2 kali pun, kalau Sampen tidak berani fight, melawan, tidak ngomong. So, buat apa saya ngomong sama-sampean? Iya, iya, Mas. Aku gak marah, ya. Tapi, aku harus bongkar cara berpikir-sampean. Bahwa tidak ada kehidupan kita itu mundur ke belakang dan meratapi. Yang ada harus maju. Boleh gak saya bilang begitu? Sudah. Boleh, boleh, boleh. Selesai, tutup, one-one notice, kelar, bubar. Cari sesuatu yang baru, dan pastikan. Setelah ada pengalaman seperti ini, pada saat interview, ngomong. Harus sampaikan, tidur saya jam berapa? Makan saya bagaimana? Terus belanja bagaimana? Nyaman tidur, akomodasi saya seperti apa? Saya liburnya hari apa? Nah, dengan pengalaman-pengalaman begini, interview berikutnya, Sampen bertanya ke majikan. Muisi, mohon dimaafkan. Kalau saya bertanya, saya jam tidurnya jam berapa? Tempat tidur saya bagaimana? Nah, kalau Sampen, tak bawa ke tempat agentku. Karena saya posisi di Indonesia. Boleh ke agentku. Boleh saya rekomendasikan agent yang super the best. Menurut saya, versi saya loh ya. Karena Yang punya agent itu sama kayak Samen dulu Jadi mantan PMI juga Yang sudah punya agent Dan dia membela Teman-teman majikan gak pas aja dibelain Saya berani rekomendasikan ke sana Saya tidak akan rekomendasikan Nah dia juga bisa Proses sampean untuk tunggu visa di Makau Yang penting Benar-benar Jadi kalau Samen Rekomendasikan ke sana Samen membawa nama baik Yang pertama Samen sendiri Yang kedua saya yang kasih rekomendasi Karena saya terlalu banyak mengecewakan Karena Anak-anak yang telpon ke saya Kadang-kadang ketika butuh pertolongan Teriak-teriak Ketika diseriusin Sudah beres tiba-tiba hilang Bisa dibayangkan kan Jadi orang baik itu Belajar menjadi orang baik itu Tidak sesederhana apa yang dipikirkan Tapi Saya tetap harus menjalani istikoma Sarung harus mengistikomai Untuk terus berbuat baik Atau pada Titik Titik Nanti Saya akan sadar Bahwa kebaikan-kebaikan itu Pasti akan terbayar Iya Sebenar Jadi Ya begitu Mbak Jadi yang harus dipetulkan Dimenset sampean Belajar untuk mengutarakan Apa isi hati Jangan suruh Majikan yang terus ngomong ke kita Ibaratnya pacaran itu Tidak kita menuruti Apa yang dikatakan Pasangan kita Sesekali kita juga Minta Eh duitku kurang dong Kamu kerja lebih keras lagi dong Iya Minimalnya Misalnya ngomongnya begitu Gitu loh Mbak Saya kan Membuat analogi yang lebih mudah dipahami Enggak Enggak semua orang bisa memahami dan mengerti diri sampean Bagaimana caranya Ya pahamkan mereka tentang apa yang sampean inginkan Apa yang sampean mau Belajar Sedikit-sedikit Makanya sampean berkumpul lah dengan orang-orang yang pemberani Orang-orang yang Brutal Kayak saya Enggak Saya enggak merekomendasikan di luar sana Nanti takut-takutnya terlalu belok Kalau ke saya kan Coba Kalau sampe nontonin konten saya kan Ada yang kadang-kadang teriak Iya Makin-makin Udah aku tonton Makanya aku berani cerita Nah iya Ya sesekali kita juga bisa begitu Mbak Enggak bu Enggak apa-apa Itu tidak membuat Sampean itu merasa hina Atau merasa tidak baik Enggak apa-apa Sesekali kayak gitu Nanti begitu selesai Habis marah-marah Habis maki-maki Atau habis apa-apa Terus Aku tadi kenapa ya kok marah-marah Kok ngamuk-ngamuk ya Nah Kalau sudah kayak gitu kan Berarti kita kan kembali ke normal kita Karena asal kita adalah bukan pemarah Terus kok kita sampai marah Oh iya ternyata ini Ya sudah deh Kalau ada temannya yang dimarahi Sorry ya tadi Aku agak sedikit keceplosan Aku itu sih yang kadang kesel Cuma tuh gak berani mengungkapin gitu mas Cuma kesel Kesel banget Makanya Nanti bergaul sama saya Main ke tempat saya Biar ngerti rasanya Diteriak-teriakin Oh enak juga kali ya Kalau aku teriak-teriak Ngamuk-ngamuk Nah gitu loh Mbak Loh malah ketawa sekarang Tadi Susah ngeluh sedih Sekarang ketawa-ketawa Ya sudah Sudah tahu Jadi hidup tidak harus selamanya diam Mbak Ada kalanya kita harus hempaskan itu semuanya Supaya beban penat di otak kita itu Gak terpendam Ya Terus kalau sampai mau break Siap-siapin uangnya Jangan dikirim semua ke Indonesia Karena sampai dalam masa konflik Iya mas Diirit-irit Karena konflik nih Masih tak prepare gitu mas Aku mau masih dihitung-hitung Disini habisnya berapa gitu Buat itu berapa gitu Sambil Coba sesekali dilawan itu majikan Mulai diberaniin Padahal mas Kalau aku minta uang aja Kataku Aku uangnya gak ada Uang kemarin belanja itu Aku minta gitu Besokan aku libur Jadi kasih sampai Aku finish libur Kayak Ah capek Udah Satu dua Tiga kali Kayak gitu Lama-lama capek sendiri Malu sendiri ngomongnya mas Iya Sampain waras Tapi sampai punya majikan Yang gak waras Atau sengaja Tidak waras Di depan sampean Ya sampean juga harus belajar Berpura-pura juga Tidak waras Supaya sampean bisa menghadapi Gitu loh Dan sampean Dia gak waras Terus sampean waras Ya sampean Masing cekor mbak Iya gak Oh Bener empat bulan disini Satu bulan itu Buat pengeluaran aja Kalau di majikan Seribu cukup Disini seribu gak cukup Semua sekali Kadang dua ribu aja kurang Malah sampean tak ajarin Gegeran Ribut Ya Sama majikan Laporkan ke labor Kasih bukti-bukti Catatan semuanya Dia masih gak mau bayar Ini majikan macam apa Dia langsung ditegur Nanti sama labor Semakin dia ngamuk Sama sampean Sampain Harusnya tersenyum Dan ketawa Yes I am the win The winner Saya pemenangnya Jadi jangan selalu Sampain yang ngalah 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 Ya mampus lama-lama sampean Kurus kering Kerontang Nanti calonin sampean Atau suami sampean Bingung Calonin Loh Dek Kok jadi kurus kering Dek Mikirin apa Apsang tetap cinta Sama kamu loh Dek Matilah Coba Orang kan sumpek harus ada dihibur juga Bener gak Bener Makasih banget Aduh Udah pusing banget Oh dengerin konten saya ya Masa dimarah-marahin Ya enggak juga Ya kadang-kadang Dihantam Kadang-kadang dipuji Kadang-kadang dimaki-maki Kadang dinyek Jadi semuanya campur-campur mbak Jadi gado-gado rasanya Cuma Cuma Saya enggak merayu mbak Bahaya soalnya nanti Kalau Kalau Rayuannya maut ini Pas Kena Nusuk Bahaya nanti Repot Makanya saya enggak Enggak tipikal Merayunya di konten begini mbak Padahal sebenarnya bisa Karena Naluri buayanya Kadang-kadang juga masih ada mbak Saya bukan garangan Tapi buaya Buaya Jadi sekali nyaplok Langsung Banyak gitu loh Bukan dikit-dikit Jadi kayak gitu ya mbak Ya sekali lagi Termeso itu tadi ya Sedikit Mencairkan suasana Nanti Minta alamat kantornya boleh Ya Ya Nanti saya Saya kirimin Semen pas libur Semen boleh datang Bilang aja Dari Sandro Katanya Bisa tunggu di Makau Dan kira-kira Saya mesti spare Berapa bu Nah kalau kayak gitu kan dia Ngerti Semen yang spare sendiri Jadi Sekali lagi ya Dipersiapkan Hongkong tidak Seseram yang kita bayangkan kok Tapi ya belajar Nanti kalau Ketemu yang Majikan serupa Semen harus belajar Menghentulnya Jangan kabur juga Padahal Padahal Lebih galak Cuma Cuma nyaman Iya enggak Karena gini loh Dia galak Tapi Dia mengerti Benar Semuanya Iya Dia ngerti Yang ini Diam Nggak galak Tapi Nyakitin hati Benar Dari tadi Benar-benar Benar-benar Saya dukun aja Ya Soalnya Majikan yang dulu itu Kalau ngasih gaji juga Onfem Nggak pernah telat Oke Oke Please Tolong Jangan banding-bandingkan Nanti Nanti Varel marah Varel marah Nanti Kan Varel Nyanyinya Ojo Dibanding Banding Ke Iya kan Dimarah Varel Sampai nanti Hidup Hidup Kedepan Jangan Bicara Masa lalu Oke Oke Ngomong saya Begitu Saya Paling Mules Kalau kita Sudah ngomongin Kedepan Terus mundur Lagi Mbak Oh Iya Benar Nggak move on Come on guys Ayo Ayo Sampai orang kuat Sampai strong Ya Oke Anggap aja Ini masalah yang kecil Jangan Terlalu besar Membuat Samen harus Banyak belajar Kembali Menghadapi Masa depan Tidak ada Harus dikhawatirkan Tentang masa depan Selama Samen benar Iya kan Selama Samen tidak Melakukan Kesalahan Iya kan Oke Bersialah Saya gagal Empat bulan Tapi Kasih saya Kekuatan Untuk bisa Menyelesaikan Di dua tahun Kontrak berikutnya Gitu Jadi Kalau kita itu Jatuh lima kali Kita siap bangun Dua puluh lima kali Mbak Iya mas Ngerti kan Jatuhnya lima kali Kita siap bangun Dua puluh lima kali Enggak kurang kerjaan Itu mbak Loh ketawa Saya begitu mbak Saya disakiti Satu ya Saya siap disakiti Dua puluh Setok Maaf saya Ada seratus Kontainer Nah itu Itu namanya Optimis Makanya Enggak banyak Orang yang bisa Ya kan Menghadapi Keadaan Dan situasi Yang seperti itu Nah sekarang aja Saya kan Ya punya masalah Di dalam hidup saya Tapi kenapa Saya ngurusi Masalahnya orang Atau enggak Orang kurang kerjaan Nah gitu Sampai masalahnya Orang diurusin Ya lah Tapi kenapa Banyak pahala Bantin Nah Justru Gara-gara Pahala Gara-gara Sampen-sampen Inilah yang membawa Pahala Dan rezeki buat saya Nah Loh iya Saya ini Modenya Mode menjilat Mbak Menjilat Sama Gusti Allah Agar Gusti Allah Mengasihani saya Dengan saya Banyak membantu orang Wah Sandro ini capek Keliatannya Mulutnya Ngomong aja Bantuin orang Udah lah Tak kasih rejeki Buat beli es Bener enggak Iya bener Tak kasih rejeki Lewat Youtube Tak kasih rejeki Lewat ini Lewat itu Iya kan Bener Keterkaitannya disitu Makanya justru Pada saat orang Telepon sama saya Kan Saya terima Saya angkat dengan Baik dan benar Yang penting Sabar Kan kayak gitu Nah orang-orang ini Nah orang-orang ini pada Skor pahala Buat saya Pas lega kemarin Mas masih Ya harus begitu Mbak Apakah Tuhan Lebih sayang lagi Sama saya Kalau membuat Orang-orang Pelong-pelong Yang banyak Iya enggak Bener Cara menyayangi Ya cara menyayangi Agar menyayangi kita Ya bagaimana kita Menyayangi sesama manusia Kan itu ilmunya Benar mas Bermanfaat buat manusia yang lain Walaupun cuman dengerin Saya enggak peduli Orang mau bully Nyaci Kalau gitu aja Masukkan youtube Enggak peduli saya Enggak ngepek Oke Cukup Semangat ya Nanti tak kirimin Nanti tak kirimin Nanti tak kirimin Terima kasih Ya sehat selalu Tetap semangat Yuh Bye bye Assalamualaikum Oke yuk Bye bye Waalaikumsalam mas Oke guys Teman-teman semuanya Ya Terima kasih Yang sudah nelfon Siapapun anda Siapapun kalian Dan mohon dimaafkan Apabila Belum terangkat Belum terwasap Belum terbalas Unek-unek kalian Belum Sempat kita Layani Tetap aja Semangat Ya tetap WA lagi Semuanya lagi Pasti Akan kita balas Makanya Lebih baik Sebelum Terjadi persoalan Dan masalah Kalau bisa Kalau butuh Apa yang harus Diomongkan dengan saya Yuk Kalau kalian sudah Kena masalah Baru ngomong Maka pilihannya Akan lebih sedikit Itu saja dari saya Tetap semangat Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye 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 Terima kasih.